Kepala 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 KPH 3 wilayah Aceh, Fajri, kepada serambinus.com pada Kamis 12 Mei 2022 menyebutkan penangkapan ketiga pickup penuh muatan aram bako itu saat dilakukan patroli rutin personil KPH 3 dan anggota pamhut di kawasan Aceh, Tamiang. Saat patroli pada Rabu 11 Mei 2022 malam terlihat di jalan Medan Bandar Aceh sebuah mobil L300 pickup dengan nomor polisi BK8943PM yang diduga mengangkut aram bako ilegal menuju Sumatera Utara. Selanjutnya, petugas KPH 3 melakukan koordinasi dengan petugas pamhut di pos pemeriksaan peredaran hasil hutan KPH wilayah 3 di perbatasan Aceh, Sumatera Utara, tepatnya di Semadam. Pada pukul 19.20 waktu Indonesia bagian Barat, ketika mobil pickup ini melintas di sekitar depan pesantren perbatasan di Desa Semadam, Kejamatan Kejuruan Muda, petugas menghentikannya dan melakukan pemeriksaan. Saat diperiksa, sopir mobil yang bergerak dari Kecamatan Bendahara Aceh, Tamiang ini tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah atas muatan aram bakau di mobilnya. Sementara dokumen yang ditunjukkan sopir tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan pemeriksaan, malam itu juga mobil PK bernomor polisi BK8943PM beserta muatannya dibawa ke kantor KPH wilayah 3 Aceh di Kota Langsa. Kemudian pada waktu dan tempat terpisah, pada Kamis 12 Mei 2022, petugas KPH dan Pamhut KPH wilayah 3 Aceh kembali mengamankan dua unit mobil pickup yang juga mengangkut arang kayu bakau tanpa dilengkapi dokumen. Kepala KPH 3 wilayah Aceh, Fajri merincikan, masing-masing mobil penuh muatan arang bakau ini yakni Mitsubishi L300 dengan nomor polisi BL8308UB dan The Hesu Grand Max nomor polisi BK9516PI. Kedua mobil ini juga diamankan di kawasan Jalan Medan Banda Aceh menuju wilayah Sumatera Utara. Selanjutnya, untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua mobil bermuatan arang kayu bakau tersebut diamankan ke kantor KPH wilayah 3 Aceh. Lalu ketiga sopir mobil bermuatan arang kayu bakau itu setelah dimintai keterangan diperbolehkan pulang. Namun, mereka wajib kembali hadir ke kantor KPH saat diperlukan. Pihak KPH wilayah 3 Aceh selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak berwajib Pores Aceh-Tamiang untuk proses lebih lanjut terhadap temuan arang bakau tanpa dokumen tersebut. Terima kasih telah menonton!